Pasar yang wajib dikunjungi. Masih berada di kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Anda dapat mendaki Gunung Bulu Saraung yang indah ini. Meski membutuhkan waktu dan tenaga untuk sampai ke puncak. Namun hal itu akan terbayar karena sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan indah berupa pegunungan batu kapur serta lembah-lembah yang terhampar antara Pangkep dan Maros. Tentunya Anda perlu memiliki persiapan tubuh yang fit sebelum mendaki Gunung ini. 1. Taman Laut Takabonerate Wisata alam pertama yang wajib Anda kunjungi dan jangan sampai terlewat untuk didatangi saat liburan. Kemakasar adalah Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung yang memiliki berbagai flora dan fauna. Terutama ragam spesies kupu-kupu. Saking banyaknya spesies kupu-kupu yang berada di sini. Tempat ini dijuluki Kingdom of Butterflies oleh seorang peneliti dari Inggris bernama Alfred Walache. Ada sekitar 20 spesies kupu-kupu yang dilindungi pemerintah dan sekitar 250 spesies total kupu-kupu yang berada di sini. Selain itu, Anda juga dapat melihat goa prasejarah seperti goa batu dan goa mimpi. 2. Gunung Bulu Saraung Apakah Anda masih bingung ingin pergi ke mana menghabiskan liburan nanti dan bosan ke tempat yang itu-itu saja? Cobalah untuk mengunjungi Makassar, kota menarik penuh eksotisme di bagian timur Indonesia ini. Di sini Anda dapat mengunjungi berbagai wisata alam yang akan memanjakan mata dan membuat Anda lebih Relax! Apa saja si wisata alam yang wajib dikunjungi di Makassar? Yuk langsung saja cek di bawah ini. 3. Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung Taman Laut Takabonerate yang terletak di Kepulauan Selayar ini merupakan surga bagi para penyelam yang ingin melihat berbagai kecantikan bawah laut seperti terumbu karang dan berbagai jenis hewan laut. Jika Anda berniat berkunjung ke sini, sebaiknya datang sekitar bulan April sampai Mei karena arus air pada saat itu yang paling tepat untuk menyelam. Atau kalau Anda sedang tidak begitu berminat untuk menyelam ke dalam air, Anda dapat bersantai untuk mengistirahatkan tubuh dan otak dengan menikmati panorama alam yang terbentang cantik di tempat ini. 4. Pantai Tanjung Bira Pantai yang satu ini adalah salah satu tempat wisata alam yang wajib dikunjungi saat Anda berlibur ke Makassar. Memang pantai ini berjarak cukup jauh dari pusat kota Makassar, sekitar 200 km perjalanan. Namun kelelahan Anda akan sirna begitu melihat air laut yang jernih dan pasir pantai putih bersih yang menjadi ciri khas dari pantai Tanjung Bira. Untuk memasuki kawasan pantai ini Anda hanya perlu merogoh kocek sekitar Rp 10.000. 5. Danau Tempe Walaupun namanya Danau Tempe Tempat ini bukanlah penghasil tempe melainkan penghasil ikan tawar terbesar di dunia. Di sekitar danau yang berlokasi di Kabupaten Wajo ini, Anda akan mendapati banyak rumah apung milik nelayan sekaligus jela yang digunakan untuk menangkap Ikan Di sini Anda dapat menikmati pemandangan alam yang indah sekaligus memancing ikan segar atau bisa juga berkeliling menggunakan perahu nelayan. 6. Kebun Teh Malino High Clan Perkebunan teh yang sejuk ini terletak di Malino yang dijuluki Kota Bunga. Tepatnya di daerah tinggi Moncong, Goa yang berjarak sekitar 90 km dari pusat kota Makassar. Di sini Anda dapat menikmati pemandangan alam berupa hamparan kebun teh yang segar dan indah. Setelah puas berkeliling perkebunan teh dan menghirup udara segar hadiah dari alam semesta, Anda dapat mampir di cafe cantik yang berada di puncak perkebunan untuk bersantai sambil minum segelas teh hangat atau kopi kesukaan Anda. 7. Air Terjun Takapala Tak jauh dari perkebunan Teh Malino High Clan, Anda dapat mengunjungi air terjun yang cantik bernama Takapala dan dapat ditempu dengan berjalan. Kaki dari perkebunan, air terjun yang berketinggian sekitar 100 meter ini memiliki debit air yang cukup besar sehingga dapat membuat kabut sampai 20 meter. Untuk menikmati pemandangan air terjun Takapala dengan lebih dekat, Anda dapat menaiki bukit batu yang dikabarkan memiliki seribu anak tangga. 8. Bendungan Kampili Destinasi wisata alam yang wajib dikunjungi selanjutnya adalah bendungan Kampili yang disebut-sebut Sebagai miniatur Grand Canyon, bendungan yang terletak di desa Kampili ini menyajikan keindahan batu-batuan alami dengan aliran Air dari sungai jenebrang yang jernih dan segar. Bentuk formasi batuan di bendungan ini memiliki kelokan indah yang membuatnya disebut Grand Canyon Mini. Karena keindahan tempat ini, tak jarang bendungan Kampili dijadikan latar untuk foto pre-wedding. 9. Pulau Kayangan Pulau Kayangan merupakan pulau terdekat dari pusat kota Makassar. Dengan jarak sekitar 0,8 km saja. Anda dapat mencapai pulau kayangan ini hanya dengan menaiki perahu motor dalam waktu kurang lebih 15 menit. Di pulau ini, Anda dapat menikmati pemandangan pantai yang cantik dengan pasir putih yang terhampar luas. Anda juga dapat menaiki berbagai permainan air yang disediakan di pulau ini. Seperti banana boat dan jet ski. 10. Pegunungan Kares Pegunungan Kares atau Batu Kapur ini terletak sekitar 40 km dari pusat kota Makassar. Tepatnya di desa Salenrang, kecamatan Bontoa, Maros. Untuk mencapai tempat ini, Anda dapat mengendarai kendaraan bermotor dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan. Di pegunungan Kares ini Anda tidak hanya akan melihat gunung dan bukit Batu Kapur. Namun juga objek wisata lainnya seperti Telaga Bidadari, Goa Bulubaraka, Sungai Putih, dan masih banyak lagi. 11. Air Terjun Bantimurung Wisata alam selanjutnya yang wajib didatangi adalah air terjun Bantimurung yang masih terletak pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Di sini Anda dapat menyaksikan keindahan air terjun yang mengalir di antara tebing-tebing pegunungan. Kapur Air terjun ini berketinggian sekitar 20 meter dan lebar 15 meter. Dan airnya tidak terlalu dalam sehingga cukup aman untuk Anda berenang atau bermain air di sana. 12. Pantai Losari Salah satu tempat yang tidak boleh dilewatkan dan wajib dikunjungi adalah ikon wisata kota Makassar. Yaitu Pantai Losari. Berbeda dengan pantai kebanyakan. Pantai Losari tidak memiliki pasir di tepian pantai namun berupa beton. Selain menikmati pemandangan indah pantai, Anda juga bisa menikmati berbagai fasilitas yang ditawarkan seperti wahana banana buat dan sepeda air. Anda juga bisa duduk bersantai sambil menikmati berbagai jajanan khas Makassar yang banyak. Dijajakan di sekitar pantai. 13. Pantai Akarena Destinasi wisata alam selanjutnya adalah Pantai Akarena yang berlokasi di Komplek Tanjung Gunga. Daerah Tanjung Merdeka, Tamalate, Makassar. Di sini Anda dapat menikmati panorama pantai yang cantik beserta pasir hitam yang menawan. Pantai yang sudah dibuka sejak tahun 1998 itu memiliki luas sekitar 10 hektare yang menyajikan. Hamparan pemandangan indah, terlebih lagi dengan taman eksotis bernuansa mediterrania. 14. Pantai Galesong Utara Wisata pantai lain yang tak kalah cantik dan menarik adalah Pantai Galesong Utara yang berada. Sekitar 15 km dari pusat kota Makassar, tepatnya di Desa Tamalate, kecamatan Galesong Utara. Kawasan pantai ini sudah banyak menawarkan berbagai fasilitas yang bisa Anda nikmati. Seperti wahana permainan air, tempat outbound, penginapan, dan lain sebagainya. Untuk memasuki kawasan Pantai Galesong Utara, Anda perlu merogoh kocek sekitar 40 ribu. 15. Pulau Samalona Tak jauh dari Pantai Losari, Anda dapat berkunjung ke Pulau Samalona yang memiliki terumbu karang eksotis dan keindahan bawah laut lainnya. Untuk mencapai pulau ini, Anda perlu menaiki speedboat dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dan berjarak sekitar 7 km. Dari pusat kota Makassar, meskipun pulau tersendiri, fasilitas yang terdapat di Pulau Samalona sudah cukup lengkap dengan pengelolaan yang baik sehingga Anda tidak perlu mengkhawatirkan akomodasi di sana. Ini dia 15 wisata alam di Makassar yang wajib dikunjungi. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo.